Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman ragam kimia Kali ini saya akan menerangkan tentang proses pembuatan larutan kaustik atau larutan natrium hidroksida Mengapa saya mendaulukan proses pembuatan larutan natrium hidroksida ini? Karena larutan natrium hidroksida itu banyak digunakan sebagai bahan penunjang untuk produk-produk pembersih Seperti nanti untuk sabun cuci piring, karbol, pembersih lantai, dan lain sebagainya Lalu natrium hidroksida ini adalah larutan basah pot ya Dia pihaknya di atas 10 Dia nanti fungsinya adalah untuk menerangkan dari ABS ABS adalah alkyl benzena sulfonat Dia adalah bahan dasar utama dalam proses pembuatan sabun Bahan ini adalah yang menyebabkan produk sabun kita itu banyak mengandung busa Cuman kelemahannya ABS ini bersifat asam PH-nya itu di bawah 5 Oleh karena itu, dia harus dinetralkan terlebih dahulu dengan larutan natrium hidroksida ini Agar PH-nya menjadi netral dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia Baik, kita mulai saja ya Yang diperlukan adalah Ini adalah 75 gram natrium hidroksida Sebelumnya sudah saya akan timbang dulu Agar memudahkan nanti proses pengadukan Kemudian air, air sebanyak 120 mili Perlu ditingkat teman-temannya Bahwa dalam pembuatan larutan natrium hidroksida ini Kita tidak boleh salah dalam proses pencampuran Karena kalau kita salah dalam proses pencampuran Larutan natrium hidroksida ini bersifat korosif Kalau bisa terkena tangan Dia akan menimbulkan rasa perih dan itu tidak baik bagi tubuh Makanya, oleh karena ini kita harus perlu Proses itu dilakukan secara benar Yang diperlukan diperhatikan benar-benar juga teman-teman adalah Cara yang benar untuk membuat larutan natrium hidroksida adalah Dengan cara memasukkan Natrium hidroksida flake ini ke dalam cairan Bukan menempatkan natrium hidroksida ini di bawah Kemudian cairan masuk ke dalam bahan kimia natrium hidroksida ini Mengapa saya karang demi alam? Karena kalau ini posisinya di bawah Kalau seandainya terkena percikan Dia akan menyebabkan iritasi di tangan Dan itu menimbulkan rasa perih ya Tapi kalau seandainya air posisinya di bawah Kita masukkan ke dalam larutan ini Seandainya timbul percikan Makanya dipercikan adalah air Sehingga cenderung relatif tidak berbahaya Baik dicampurkan saja ya Larutan natrium hidroksida ini ke dalam larutan Dan kita aduk Maka akan timbul gas Seharusnya kalau Anda bekerja dengan pembatatan hidroksida ini Itu dilakukan di dalam Kalau di skala laboratorium Makanya dilakukan di ruang asam ya Termasuk dalam parutan peranatan asam kuat Seperti asam sulfat Seharusnya memang di ruang asam Tapi minimal Anda menggunakan masker dalam proses parutan ini Untuk menjaga dari Untuk menjaga kesehatan kita Baik sebelumnya juga akan timbul panas disini ya Ini karena reaksinya adalah reaksi ekstroterem Reaksi yang menghasilkan panas Tuh Ini kalau kita sentuh ini panas sekali Jadi teman-teman kalau mau mencoba di rumah ini akan Jangan kaget kalau Anda nanti agak timbul reaksi panas Karena ini ada reaksi ekstroterem ya Melepaskan panas Dengan kimia ada reaksi endoterem, reaksi ekstroterem Dan ini reaksi ekstroterem yang melepaskan panas Nah setelah ini kita diamkan saja Sampai dia meningin sendiri Nah setelah jadi ini adalah contoh Natrium hidroksida yang sudah Jadi ini saya buat kemarin Jadi tinggal Anda diamkan Anda tutup saja Karena ini Masuk bahan kimia yang cukup kuat Jadi lebih baik Ditutup Dan jauhkan dari jangkauan anak-anak Baik terima kasih teman-teman Itu video cara pembuatan natrium hidroksida Nanti kedepannya insya Allah akan saya lanjutkan Tentang pembuatan produk-produk pembersih yang lain Dan natrium hidroksida ini Adalah salah satu bahan penunjang Untuk membuat produk-produk tersebut Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh